Jangan lupa like, share, dan subscribe Jangan lupa like, share, dan subscribe Jangan lupa like, share, dan subscribe Mas Didi ini tahu-tahu membuat sesuatu yang terbelalak dengan banyaknya lagu-lagu daerah Lagu karya-karya Mas Didi itu Yang mendongrak awal KM Didi itu bisa disenangi oleh milenial Campur sehari itu dulu juga susah banget Katanya pernah ngobrol dulu Pokoknya kalau dari Jombang ke Timur sampai Surabaya itu susah diterima Tapi ternyata Begitu fenomenal lah Ya Mas Didi ini sampai kelima Sampai anak-anak muda juga Jangan lupa jadi Jangan lupa juga Jangan lupa juga Jangan lupa juga Yang ketiga adalah Tiba-tiba Beliau tanpa dengar sakit terus dipanggil oleh Allah yang kuasa Ya itu Cukup Dia Dulu di saat puncak lagi naik Juga dipanggil Dulu juga Saya ingat Mbak Surib Dulu juga naik Di Panggil Allah juga Saya lumayan akrab dengan kakaknya Almarhum Mas Mami Prakoso Karena sama-sama komedian Tapi kalau Mas Didi ya sekedar saya Banyak cerita sih Mengenai Mas Didi ini Sama keluarganya Karena beliau kebeneran adalah Seniman besar Keluarganya ini Ada tiga seniman besar Yaitu Bapaknya Mbak Ranto Gudel Dia seorang Seniman pelawak yang sangat Dihormati Disegani dan lucu Kedua Mas Mami Prakoso Almarhum Dan ketiga Mas Didi Mas Didi ini Sudah cerita dari Mas Mami Yang Semet Terngiang di kepala saya Sampai sekarang Yaitu Waktu itu Mas Mami Sudah naik duluan Di Srimulat Kebeneran Mas Didi ini katanya Masih ngamen Diselipi sama Nanda Disamperilah Sama Mas Mami Disitu Terlihat bahwa Mas Didi dan teman-temannya ini Itu belum Makan Belum makan Sampai kepalanya pusing Bilanglah ke Mas Mami Belum Mangan Ini Ini Ngelu Kaben Sejarah Mas Mami Tengah Tengok Yaudah Tunggu sebentar Kembali Bawa Bodrek Loh Gaya apa ini Bodrek Loh Katanya Kepalamu Ngelu Kepalamu Bosing Ya ini Minuman Loh Gendeng Keilah Ini karena lapar Loh Iya laparnya Nanti Sekarang Ngelunya Dulu Itu yang tergirai Yang kedua Mas Hayid pernah cerita Ketika Mas Didi itu Masih Ngamen-ngamen Mbak Ranto itu Gak pernah Memarah Gak pernah Abisnya kan Anak-ngamen Ada yang Masih Marah Atau apa Mbak Ranto Cuma Manggil Atau Ngomong Sama Mas Didi Di Kue Nyanyi Singapik Lek Nyanyi Muapik Pakai Wong Senang Jadi Kamu Kalau Mau Jadi Penyanyi Yang Bagus Yang Baik Jadi Senang Yang Kedua Mungkin Yang Apa Ya Banyak Yang Tahu Mas Didi Itu Humble Jadi Itu Tidak Melihat Siapa Lo Siapa Lo Artis Atau Bukan Itulah Bedanya Kalau Bedanya Antara Senimannya Dan Artis Artisan Itu Bedanya Di Itu Kalau Memang Seniman Biasanya Makin Tinggi Juga Makin Tapi Kalau Artis Artisan Biasanya Ditemui Aja Susah Sama Orang Ngomong Aja Masih Lihat Lihat Itu Pasti Adalah Gak Apa Namanya Sepat Manusia Tapi Kalau Kita Lihat Banyak Seniman Seniman Besar Yang Menjadi Artis Ya Kalau Di Indonesia Itu Yang Sampai Legend Dia Menganggap Bahwa Ini Giliran Untuk Mendapatkan Rezeki Ini Giliran Siapa Kali Ini Loh Besok Kamu Besok Kali Ini Saya Besok Siapa Bisa Yang Kedua Bahwa Kebeneran Aja Kerja Kita Di Bidang Seni Dan Kebeneran Aja Kita Nomor Nama Jadi Semua Dengan Kebeneran Artinya Kehendak Dari Allah Tidak Usah Sombong Itu Makanya Hambilnya Mereka Disitu Beda Banyak Apa Namanya Artis Artis Kayak Itulah Itulah Beberapa Cerita Yang Saya Sampaikan Melalui Youtube Saya Ini Yang Jelas Masjid Masjid Itu Ada Lagi Cerita Masjid Masjid Itu Pinter Cari Duit Ada Ego Pekerja Kalau Saya Memang Enggak Kerja Keras Semen Kerja Katanya Suatu Saat Misalnya Karena Dulu Dia Sering Ke Suriname Suatu Saat Orang Suriname Kesini Di Solo Masjid Bikin Acara Kayak Kamusari Kalau Dikumpulin Bikin Acara Ngomong Kalau Ulang Tahun Orang Seriname Itu Dipanggil Sebulan Kemudian Masjid Allah Menerima Masjid Di Sana Dengan Surganya Atau Qusnil Fatimah Karena Apa Baru-barusan Masjid Saya Berjengang Melihat Konser Dari Rumah Sahabat Amgar Itu Yang Menghasilkan Yang Diluar Expectasi Katanya Dan Disumbahkan Semoga Menjadi Amalnya Yang Bisa Mengantarkan Selamat Jalan Tulur Selamat Jalan Tugasmu Sudah Selesai Di dunia Ini Tinggal Kita Kita Ini Untuk Bisa Menonton Sekala Apa Besalam Walaikum Terima Tindakan Terima 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 Wow, negative thing